Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perubahan lambat, evolusi dan perubahan cepat, revolusi Apa itu perubahan lambat atau evolusi? Menurut Bohanan, evolusi merupakan perubahan yang lama dengan rentetan perubahan yang saling mengikuti dengan lambat Dalam evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa direncanakan Karena adanya usaha-usaha dari masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan kondisi yang baru Evolusi terjadi dari rentetan perubahan kecil, sehingga kita sering tidak merasakannya Contohnya, dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern Teori evolusi terbagi menjadi tiga Yang pertama, Unilinear Theory of Evolution Teori ini menjelaskan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu Tahapan tersebut berawal dari yang paling sederhana, kompleks dan kemudian menjadi sempurna Toko-toko yang menjadi pelopor dari teori ini adalah Auguste Comte dan Herbert Spencer Salah satu pendukung dari teori ini adalah Herbert Spencer Kemudian yang kedua adalah Universal Theory of Evolution Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap tertentu yang tetap Menurut Herbert Spencer, masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen ke kelompok heterogen Baik sifat maupun susunannya Dan yang ketiga adalah Multilinear Theory of Evolution Teori ini memfokuskan pada penelitian-penelitian terhadap tahap-tahap atau fenomena-fenomena perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat Sebagai contohnya, penelitian tentang pengaruh perubahan sistem mata pencarian dari berburu ke pertanian terhadap sistem kekeluargaan dalam masyarakat yang bersangkutan Contoh perubahan lambat atau evolusi yang sangat jelas yang bisa kita rasakan Adalah perubahan masyarakat tradisional dari berburu dan tidak menetap menjadi masyarakat modern dengan sistem pencarian yang lebih modern dan memiliki rumah dengan sistem menetap pada wilayah tertentu Kalian bisa lihat di gambar ini Gambar pertama adalah masyarakat tradisional Yang kedua adalah perubahan lambat ke arah masyarakat modern Apa itu perubahan cepat atau revolusi? Revolusi diartikan sebagai suatu perubahan yang terjadi secara cepat atau mendadak Perubahan tersebut dianggap revolusi karena mengubah sendi-sendi pokok dari kehidupan masyarakat Seperti sistem kekeluargaan, hubungan sosial, dan lain sebagainya Revolusi ini sering diawali dengan ketegangan dalam masyarakat yang bersangkutan Secara sosiologi, agar revolusi dapat terjadi harus memenuhi beberapa syarat Di antaranya adalah yang pertama, harus adanya keinginan untuk mengadakan suatu perubahan Yang kedua, adanya seorang pemimpin yang dapat memimpin dalam masyarakat Yang ketiga, adanya pemimpin yang dapat menampung keinginan masyarakat agar terjadi pergerakan menuju perubahan Yang keempat, seorang pemimpin harus menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat Yang kelima, adanya momentum untuk memulai suatu gerakan Revolusi merupakan perubahan yang terjadi secara cepat serta tidak direncanakan Karena tidak adanya rencana inilah yang akhirnya membuat revolusi dapat memicu adanya ketegangan atau konflik di awal mulainya revolusi Contohnya adalah revolusi industri yang terjadi pada periode antara tahun 1760-1850 Di mana terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi Serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial ekonomi dan budaya di dunia Revolusi ini menyebabkan terjadinya perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia Singkatnya, revolusi industri adalah masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin Revolusi industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia Hal ini dimulai dari penemuan-penemuan kecil, kemudian ditemukan lagi penemuan-penemuan besar Hingga akhirnya ditemukan pesawat terbang, ditemukan transportasi yang lebih modern Sehingga mengubah banyak sekali kehidupan sosial masyarakat di dunia Contoh lain dari perubahan cepat ini atau revolusi adalah perubahan yang terjadi pada sistem Android Yang dimulai dari HP kecil, tradisional, atau jadul Kemudian sampai berkembang menjadi smartphone yang kita pegang sekarang ini Dengan fitur-fitur yang lebih canggih Contoh lainnya adalah revolusi kemerdekaan Republik Indonesia Yang dikemandangkan oleh Soekarno dan Hatta Yang saat itu awal-awalnya terjadi ketegangan antara kaum muda dan kaum tua Tetapi kepemimpinan Soekarno-Hatta dan pemimpin-pemimpin revolusi yang lain Akhirnya terjadilah revolusi secara cepat Yaitu kemerdekaan Republik Indonesia Kita merdeka dari penjajahan selama-lamanya Oke, cukup sekian pembahasannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh